Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya di promoko tukang donat dari Parung Itu terdua di semesta Saya kaget ya kemarin dengar berita BPJS naik Meroket 100% mulai bulan Juli Tahun 2020 melalui peraturan presiden ya Nomor berapa itu? Nomor 64 Kalau tidak salah Padahal saat sekarang Saat covid songolahnya Saat corona kan pendapatan menurun ya Terus pemerintah menaikkan Iman BPJS Banyak reaksi Jadi Rakyat sih ambiar Kalau istilahnya diri kempot yang kemarin baru meninggal ya Ambiar ini Caranya begini nih Ribut lagi ya Tapi Bukan hanya itu yang bikin saya kaget itu ya Ketika kita harus di rumah saja Itu banyak ibu-ibu yang curhat ya Kan disini di Sholat takwa ini kan gak ada Ini saya putuskan gak ada sholat terawih Saya ingin imami sholat terawih di rumah Kalau kemarin Tahun kemarin sholat terawihnya disini Pertama kali Saya pimpin sendiri Sebelas rokaat Empat rokaat Empat rokaat terawihnya tuh Empat rokaat satu salam Empat rokaat satu salam Kemudian tiga Wintir satu salam Ya Tahun ini gak ada Kemudian Kita bilang sholat terawih di rumah masing-masing Bapaknya jadi imam Itu jawabnya apa Ibu-ibu itu Buruh-buruh Bapaknya bisa jadi imam Jadi masya Allah ya Jadi imam sholat Banyak yang belum bisa Di masing-masing rumah tangga kita ya Ya Keagamaannya ambiar Sekarang ekonominya ambiar ya Jadi komentar apa Ini bulan puasa Gak boleh komentar yang jelek-jelek Tapi kan Saya gak ngomong yang jelek-jelek Ini ngomentari keputusan politik Bukan ngomentari Pribadi orangnya Ya puasa sih puasa Tapi kalau ada Orang gitu ya Melakukan satu kemungkaran Di rumah kita Mencuri ya Kan kita gak terus sabar Diam ya Harus kita cegah gitu ya Jadi sabar dalam konteks apa Gitu Ya kan Mungkin dalam konteks Ngomongin orang yang jelek-jelek ya Misal Tapi kalau keputusan politik kan Menyangkut Ratusan juta orang ya Seperti Gak bisa sholat jamaah tadi Di rumah ya Harusnya Peraturan presidennya Harus dibikin itu Ya Setiap Kepala Keluarga Atau calon kepala keluarga Yang sudah Hafal Al-Quran Juz 30 Misalnya ini Peraturan presidennya Yang dibuat oleh Pak Presiden Jokowi Maka Orang yang Bisa hafal Quran Juz 30 Itu Itu dapat Insentif ya Satu juta rupiah Sebulan Iya kan Setelah diverifikasi Dia bisa Hafal Quran Juz 30 Yang 37 surat itu Dia dapat Satu juta rupiah Misal Di peraturan Presiden itu Nah itu Sehingga Indonesia Dikenal sebagai Negeri Quran Menjadi generasi Terbaik ya Generasi Quran Karena Orang berlomba-lomba Untuk masuk Pintu Pintu Kemuliaan Melalui Pintu Al-Quran Nah itu Dikasih Pakai Payung hukum Itu Penetap Peraturan Presiden Sumber daya Bangsa Sumber daya Manusianya Diperbaiki Dengan Kontak Langit Dengan Selalu Berhubungan Dengan Al-Quran Dan nanti Masalah-masalah Ekonomi Dan lain-lain Menyusul Bisa baik Kalau cara Berfikir Quran nya Sudah terbentuk Selalu Berhubungan Baik Dengan Allah Tiap hari Lewat hafalan Quran Dan kemudian Bisa memahami Kalau sudah Hafalkan Dan bisa jadi Imam sholat Di rumah Masing-masing Kalau memang Dia menjadi Imam Sekarang Baca Fatih Aja Enggak Bisa Suami-suami Dari Ibu-ibu Di kampung Ini Atau Di kampung Sebelah Jadi Enggak Bisa Di rumah Saja Tapi Tidak Sholat Terawai Bersama Keluarga Kenapa Ya Kepala Keluarganya Belum Akrab Dengan Quran Itu Harus Di Adakan Semacam Transformasi Sosial Ya Perubahan Bentuk Masyarakat Dengan Penetapan Presiden Setiap Yang hafal Satu Jus Al-Quran Dia berhak Mendapat Insentif Satu Juta Rupiah Diambil Di BRI Itu Kan Enak ATM Ya kan Di kantor Pos lah Jadi Ya dari Anggaran Ini APBN Kan Ya Tapi Kalau Cuman Ngambilin Uang Dari Rakyat Menaikan BPJS Yang Lama-lama Rakyat Ambiar Kecintaannya Terhadap Pemerintah Ambiar Betul Ya Sudah Gitu Aja Moga-moga Ini Jadi Catatan Pentingnya Mengeluarkan Peraturan Yang Lebih Produktif Gitu Saya Kaget BBJS Meroket Ya Semua Naik Termasuk Kelas 3 Kelas 2 Dan Kelas 1 Naiknya 100% Nanti Kan Yang kemarin Sudah dibatalkan MA Kenaikan BPJS 3 bulan Yang lalu Hanya 3 bulan Aja Itu Pemerintah Taat Sekedar Untuk Mengikuti Keputusan MA Yang Membatalkan Kenaikan Itu Kan Sekarang Bikin Peraturan Maki Menaikan Kembali Kata Sejumlah Media Online Ini Pak Presiden Sedang Ngeprank Rakyatnya Main Main Rakyatnya Ada yang Bilang Ambyar Ada yang Bilang Mencel Menjele Begitulah Istilah Istilah Yang Sebenarnya Nggak Usah Saya Sebutkan Satu Satu Bisa Dibaca Sendiri Di Online Dari Orang Partai Dari Demokrat Dari PAN Dari BKS Wah Macem Saya Apa Bisa Apa Sekedar Mengumahkan Unek Kalau Bisa Sekali Keluar Peraturan Pemerintah Yang Memberikan Insentif Yang Hafal Quran 30 Just 30 Seperti 30 Quran Wah Tentu Indonesia Menjadi Lain Ya Yaudah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Yudi Pramukat Tukang Donat Dari Pada Youtuber Tertuah Di Semesta Fasbir Sabran Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentuah 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 Sıfrasi Tentuah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton